Sultan Trengganu bro, ke-12 Gila 15 tahun sudah jadi sultan bro Mantap kali ini luar biasa bukan kaleng-kaleng Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IndoreakTV Oke Sudah lama aku gak reaction tentang Negeri-negeri atau raja-raja di Melayu ya Jadi aku juga belum tau bro Sebenarnya raja-raja di Melayu itu siapa saja Dan dimana saja ada rajanya itu ya Anak-anaknya juga Pewaris-pewaris tahtanya juga aku gak tau bro Jadi ini ada video yang memberikan kita informasi Dan video ini sangat informatif sekali Yang judulnya adalah 10 raja-raja Melayu termuda naik tahta Waduh ini 10 raja-raja yang paling muda di Melayu Yang naik tahta ya Nah daftar 10 nama itu Satupun aku gak tau Siapa dari negeri mana juga Aku gak tau ya Jadi langsung aja lah kita lihat Biar sama-sama tau Mungkin kalian juga ada yang belum tau ya Yang dari Indonesia atau dari Singapura juga kan Gak tau raja-raja Melayu Raja-raja di Malaysia itu siapa saja Mari kita lihat bersama-sama ya Oke ini dia Wih ini anak Ini mungkin pangeran-pangeran ya Anak-anak raja semua Ini juga video dari Sponding Pyro ya Silahkan kalian subscribe Kalau belum subscribe Sponding Pyro Setiap negeri tuh ada rajanya kan bro Ada berapa raja di Malaysia itu ya Dalam sejarah Kesultanan Melayu Terdapat aja menggalas tanggung jawab di usia sangat muda Oke Ia bertanggung jawab besar bagi meneruskan warisan Kesultanan Melayu Iya memang raja-raja yang masih kecil juga Kalau sudah harus naik tahta ya naik tahta dia Walaupun menaik tahta dalam usia remaja Iya siap Betul Semua raja juga kayak gitu kayaknya Pemerintahan dan pentadbiran kerajaan berjalan dengan lancar Sepuluh raja Melayu Menaiki tahta di usia muda Wih di keren ya aku jadi Perusia 25 tahun Wih di Tapi 25 tahun gak begitu muda Raja Perlis bro Keenam Oke Raja Perlis keenam Misalnya 25 tahun Di YMM Tuanku Syed Harun Putra Jamalulai Diputerakan 1920 naik tahta 1945 20 tahun aja dia Baginda memberitah kerajaan Perlis selama 55 tahun Oke Baginda ditambah sebagai YDP Agung ke 3 pada 1960 Yang termudah pada usia 40 tahun Oke siap Berusia 25 tahun bro Tapi gak begitu muda kalau 25 tahunnya masih Apa namanya Masih cocok lah 25 tahun Di YMM Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Diputerakan 1895 naik tahta 1920 Baginda memberitah Terengganu selama 22 tahun Oh ini Raja Terengganu ya 22 tahun dia memberitah Terengganu Di akhir pemerintahan Baginda Jepun menjejah tanah Melayu Wih Oh waktu itu Jepang belum masuk ya Waktu dia memberitah 23 tahun ini bro Siapa ini Yang Tuhan Besar Negeri 9 ke 7 Oh Negeri 9 bro Di YMM Tuhanku Muhammad Negeri 9 Diputerakan 1865 naik tahta 888 Bentar baru diputerakan itu maksudnya Lahir ya Lahirnya mungkin ya Diputerakan itu Disahkan sebagai putra raja mungkin ya Terus Naik tahtanya baru 1988 Begitu kan Aku kurang mengerti soalnya Kalau diputerakan itu artinya apa Baginda memberitah Kerajaan Negeri 9 Selama 45 tahun Wih lama juga dia memberitah 45 tahun bro Putra Baginda Tunku Abdul Rahman Merupakan Yedipi Agung yang pertama Berusia 23 tahun Raja Perlis Wih banyak Perlis Raja-raja muda ya di Perlis itu ya Sudah 2 ya di Perlis ByMM Raja Tuhan Kusyed Al-Wijamalullah Diputerakan Tuh Diputerakan 1881 Naik tahta 1904 20 tahun dia ya 23 tahun Iya kayaknya diputerakan itu Disahkan menjadi Putra Makota Baginda memutah Perlis Selama 39 tahun Lumayan panjang Selepas kemangkatan almarhum Wujud Terbalahan waris tahta Semasa pendudukan Jepun Waktu Jepang Memerintah Banyak yang berputahka Wih 22 tahun bro Kemudian dengan semoga nih 22 tahun Siapa ini Sultan Kedah bro Sultan Ahmad Tajuddin Mukharon Sah Diputerakan 32 Naik tahta 54 Berarti 22 ya tadi ya Beda bro Ini kata Kerajaan Kedah Selama 25 tahun Oke Di air pemerintahan Baginda Siri terakhir Terang Bisi tamat pada 1879 Terang Bisi Terang Bisi itu Terang Saudara ya Terusaha 22 tahun Sultan Johor Ke 22 Sultan Johor ini Sultan Sir Ibrahim Al-Masyur Sultan Sir Diputerakan 1873 Naik tahta 1895 Pemerintah Johor Selama 64 tahun Wih lama ya Lihat pemerintah Johor 64 tahun bro Tempo paling lama Dalam kesultanan Melayu Iya Lama banget 64 tahun tuh bro Umurnya panjang ini Baginda mempunyai hubungan di Pulau Atik Yang baik dengan Ratu Inggris dan Maharaja Jepang Oh Mantap kali Orang Johor ya tuh Terusaha 21 tahun Kelantan bro Kelantan ke 23 21 tahun mudah banget Sultan Mansur Diputerakan 1870 Naik tahta 1891 Oke Ini ya kerajaan Kelantan Kelantan Nyaman dulu ya Pemerintah kerajaan Kelantan Tapi sekarang Sudah beda mungkin ya Sultan Muhammad Empat naik tahta Selepas kemangkatan Ammar Wih 17 tahun bro Jadi Raja Wih Sultan Kedah ke 25 17 tahun Sultan bro Wih 17 tahun sudah Sultan Sultan Abdul Hamid Alim Shah Luar biasa 17 tahun sudah Sultan bro Banyak berkuali 1864 Sampai Memerintah kerajaan Kedah Selama 61 tahun Wih Ini juga panjang ini Iyalah dia baru Belasan tahun sudah Jadi Raja Mempunyai hubungan rapat Dengan Raja Rama Dan Raja Cula Longkomo Raja ini mungkin Dari India ya mungkin ya Terusan Airwan Mat Saman Dibina semasa Pemerintahannya Wih 15 tahun bro Raja ini bro Sultan Trengganu bro Ke 12 Gila 15 tahun Sudah jadi Sultan bro Mantap kali ini Luar biasa Bukan kaleng-kaleng Sultan Zainal Abidin Tiga Muazzam Shah 15 tahun jadi Sultan bro Pemerintah kerajaan Trengganu Selama 37 tahun Wih pendek ini Masa pemerintahannya Selama 37 tahun bro Gak terlalu panjang Semasa pemerintah yang Trengganu Bo Dibawah British Melalui penjanjian Inggris ya 1909 Ternyata masih dibawah British Waktu itu Oke siap Tadi ada yang panjang banget ya Pemerintahannya Dari Kedah Dari Johor Ya dari Trengganu juga ada tadi ya Wah 15 tahun bro Sudah jadi Sultan bro 15 tahun itu aku masih Curi mangga bro Curi mangga tetangga Berhasil bener lu Kalau gue sampe sakit lu Gue ajar juga lu Oke Dia sudah jadi Sultan bro 15 tahun bro Keren banget Itu dia tadi 10 Nama-nama raja Yang paling termuda Memegang jabatan Atau dinubatkan menjadi raja ya Di sejarah kerajaan Melayu Sampai sekarang Wah keren luar biasa Aku baru tau Ini informasi yang sangat penting Ini aku belajar lagi ya Tentang sejarahnya Melayu Beruntung banget ya Kalau jadi anak Sultan ya Baru lahir Sudah jadi Sultan Baru lahir Berapa puluh tahun Berapa belas tahun Sudah jadi Sultan Beruntung banget ya Jadi Sultan Sudah otomatis kaya bro Sudah otomatis enak hidupnya Oke Mungkin itu aja Untuk video kali ini ya Jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Instagram, Facebook, dan Twitter Dan jangan lupa juga Klik notification bell di bawah Dan kalau kalian ada Request-request Atau sugest-request Video-video yang bagus-bagus Untuk aku reaction Silahkan komentar aja di bawah Atau DM di Instagramku Atau ikuti aja Live chatku Di live streamingku Setiap harinya di Indoriek ya Di channel Indoriek Oke lah Untuk video kalian cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata Peace and love respect for Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax